. Personel Polsek Kota Kisaran Polres Asahan mengamankan tiga orang yang sedang berpesta miras dan membunyikan musik keras-keras di Jalan Insinyur Sutami Kelurahan Sidoda di Kecamatan Kisaran Barat Asahan Sumatera Utara Sabtu 08 April 2023. Awalnya personel Polsek Kota Kisaran mendapat keluhan dari warga sekitar yang merasa terganggu dengan musik yang sangat keras di salah satu warung tuak. Dan hasilnya dua pria dan satu pemilik warung langsung diboyong ke Polsek Kota Kisaran Polres Asahan. Saat dilakukan pengerbekan tiga pria sedang duduk dan minum minuman keras jenis tuak dan membunyikan musik keras-keras sehingga warga sekitar melaporlan hal tersebut ke pihak kepolisian Polsek Kota Kisaran saat dilakukan interogasi di lokasi warung tuak pemilik warung dan dua hanya bisa berkilah. Namun pihak Polsek Kota Kisaran langsung memboyong tiga pria tersebut. Kedua orang pria dan satu pemilik warung diketahui menegak minuman tuak sampai dini hari. Akibatnya warga yang resah dan melaporkan pada polisi, ketiga orang pria tersebut masih kemudian diamankan di Polsek Kota Kisaran untuk dilakukan pembinaan dari Asahan, Fran Banurung melaporkan.